Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan berbagi tentang Pengantar teori komunikasi hingga paradigma Ragam paradigma yang ada di ilmu komunikasi Apa sebenarnya teori itu? Karena antara teori dengan teori komunikasi itu merupakan dua hal yang berbeda Teori seperti yang dikatakan oleh Aubrey Fisher Teori itu pada hakikatnya untuk mengumpulkan kebutuhan Adanya suatu penglihatan atau pengamatan dari manusia Sebagai makhluk sosial untuk melihat fenomena sosial atau fenomena komunikasi Yang bisa kita lihat atau bisa juga digunakan atau kita menggunakan Untuk menangkap dunia atau mengetahui apa yang harus diperbuat Satu hal yang lain dikatakan oleh Andi Mirza Ronda Dalam bukunya Tafsir Komunikasi Tafsir Kontemporal Ilmu Komunikasi Teori komunikasi merupakan alat untuk membantu kita Memberikan penjelasan dan memahami fenomena atau peristiwa komunikasi Jadi teori itu merupakan alat yang kita butuhkan untuk memahami Untuk menangkap fenomena sosial Sedangkan teori komunikasi itu untuk membantu kita memberikan penjelasan Dan memahami fenomena dan peristiwa komunikasi Jadi lebih spesifik pada komunikasi Jadi teori-teori komunikasi ini berfokus pada masalah hubungan antar manusia Dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial Jadi bukan hanya antar manusia saja Tetapi manusia dengan lingkungan sosial yang lebih luas lagi Teori komunikasi ini membantu kita untuk memahami media Orang, komunitas-komunitas Bahkan hubungan kita dengan keluarga, teman sekamar, teman sejawat Dan terpenting lagi Teori komunikasi membantu kita lebih mudah untuk memahami diri kita sendiri Itu yang terpenting Jadi bagaimana menerapkan teori komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari Sebagaimana kita juga secara tidak sadar Kita sudah melakukan apa yang dimaksud dengan teori komunikasi Nah, untuk lebih bisa memahami lagi Bagaimana menangkap fenomena sosial atau fenomena komunikasi, peristiwa komunikasi Nah, teori komunikasi ini merupakan suatu sistem yang abstrak Dari konsep-konsep yang saling berhubungan Juga merupakan suatu proses pembentukan ide Yang dapat menuntun, yang dapat menuntun, membantu kita dalam menjelaskan bagaimana Kemudian mengapa dan apa yang terjadi di lingkungan sosial Dalam hal ini fenomena atau peristiwa komunikasi Teori komunikasi juga dapat mengacu pada single teori Ataupun keseluruhan teori yang berkaitan dengan komunikasi Dua hal yang perlu kita sadari tentang sifat teori adalah Yang pertama, teori diproduksi oleh manusia Berdasarkan pertimbangan dan juga diskusi Kemudian yang kedua, perbedaan orang dapat menimbulkan perbedaan cara berpikir atau cara pandang Jadi antara individu satu dengan individu yang lainnya Itu bisa memiliki pandangan yang berbeda Bisa memiliki sudut pandang yang berbeda ketika melihat peristiwa Logika sederhananya Ketika sudut pandang itu ada 360 derajat Saya misalnya melihat dari sudut kiri dengan makhluk sosial yang lain Atau dengan rekan saya yang melihat dari sisi kanan Itu bisa melihat dua sisi yang berbeda Meskipun objeknya sama Nah seperti itu pula lah teori komunikasi bekerja Jadi ada dua pertimbangan tadi ya Yang pertama, teori diproduksi oleh manusia berdasarkan pertimbangan dan juga diskusi Yang kedua, perbedaan orang dapat menimbulkan perbedaan cara berpikir Cara pandang dan juga memahami suatu peristiwa komunikasi Selanjutnya, setiap peristiwa komunikasi pasti akan melibatkan unsur-unsur komunikasi Nah ini tidak bisa terlepas ketika kita berbicara ilmu komunikasi Kita berbicara teori komunikasi Next berlanjut kepada penelitian Pasti akan selalu dan harus melibatkan unsur-unsur komunikasi Ada sumber atau source Kemudian ada message atau pesan Kemudian ada medianya Kemudian juga ada penerimanya Dan juga ada efeknya Komunikasi pasti akan berbicara itu Tidak bisa terlepas dari itu Unsur-unsur komunikasi Jadi ketika pada umumnya Studi komunikasi itu menekatkan pada Bagaimana upaya untuk membujuk Atau mempersuasi sebagai bentuk efek yang diharapkan Jadi bisa kita melihat Sebuah peristiwa Peristiwa komunikasi Peristiwa fenomena sosial yang ada di masyarakat Dari perspektif komunikasi Kita bisa melihat dari salah satu unsur komunikasi yang ada Mana yang mau dilihat Menggunakan apa Berikutnya Sebagai sistem kepercayaan dan pengetahuan Kemudian sebagai cara berpikir Kemudian juga pendekatan terhadap masalah Serta cara pandang Dan juga sudut pandang Yang ada di dalam teori komunikasi tersebut Itu merupakan paradigma Paradigma ini bisa juga diartikan sebagai Cara kita melihat Suatu fenomena sosial Cara kita memandang Suatu peristiwa komunikasi Jadi tidak bisa dipaksakan Cara pandang saya Dengan cara pandang orang lain Itu tidak bisa dipaksakan Harus sama Tentu tidak Jadi masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda Masing-masing mempunyai fokus yang berbeda Ketika dilihat Atau ketika melihat suatu peristiwa komunikasi tersebut Jadi paradigma komunikasi Itu bisa diartikan Atau bisa Apa bisa dikatakan Sebagai Sebuah sistem kepercayaan Dari Peneliti Atau sistem kepercayaan dari seseorang Atau cara berpikir Bisa juga merupakan Cara pandang dan sudut pandang Peneliti Paradigma komunikasi Nah Disini saya Membuat bagan yang Nanti akan saya tampilkan di layar Seperti apa Jadi ada hubungan-hubungan Antara Teori Kemudian paradigma Dan juga peneliti itu sendiri Ketika posisi dalam peneliti Peneliti dengan paradigma penelitian Atau paradigma di dalam Komunikasi Teori komunikasi Ini ada Keterkaitan Atau ada Keterikatan Kepercayaan Kenapa disebut Kepercayaan Karena itu merupakan Cara melihat Jadi itu subjektif Subjektifitas peneliti Bagaimana Saya melihat Fenomena Sosial Peristiwa komunikasi Dengan sudut pandang saya Dengan paradigma saya Nah Kemudian Dari paradigma inilah Nanti Sekian banyak paradigma muncul Di dalam paradigma-paradigma ini Ini ada Macam-macam Teori komunikasi Ada yang sifatnya Interpretif Ada yang sifatnya Objektif Ada yang sifatnya Subjektif Dan ada juga Yang sifatnya Kritis Nah itu Beberapa paradigma Yang ada di Komunikasi Dari paradigma tersebut Kita melihat Peristiwa komunikasi Atau fenomena Sosial Yang ada di Masyarakat Itu sebagai Kajian penelitian Nah muncullah Teori apa Yang sesuai Untuk kajian Penelitian tersebut Nah di Antara peneliti Kemudian Paradigma Kemudian Kajian Yang diteliti Atau Kajian penelitian Atau Fenomena Sosial Atau Peristiwa komunikasi Dan teori komunikasi Itu sendiri Itu harus Bersesuaian Apa artinya Bersesuaian Harus Selaras Harus Clear and Clean Ketika Misalnya Mengkaji Pengaruh Misalnya Pengaruh ya Pengaruh Itu sifatnya Objektif Tetapi teori Yang digunakan Nanti teori-teori Yang Subjektif Itu tidak Tidak Bersesuaian Nah artinya Memang harus Selaras Semuanya Harus runtut Antara teori Kemudian Paradigma Kemudian Objek penelitian Atau Kajian penelitian Dan juga Apa yang Memayungi Teori-teori Besar tersebut Berarti teori Besar itu Ada di dalam Paradigma Berarti harus Menentukan Sebelum Melakukan penelitian Peneliti Itu pasti Sudah punya Bekal Atau Amunisi Bahasa Bisa Kalau saya menyebut Itu lebih Amunisi Harus punya Amunisi Terlebih dahulu Teori Dan juga Paradigma Kemudian kita Bisa melihat Fenomena Sosial Dan Peristiwa Komunikasi Yang ada Di masyarakat Baru kita bisa Menjalankan Sebuah penelitian Dan Menerapkan Teori Komunikasi Yaitu Agar Agar Bersesuaian Di dalam Aplikasinya Nah Ada pun Beberapa Ragam Paradigma Nanti Lebih lanjutnya Akan kita bahas Di video Berikutnya Tetapi Disini Saya akan Akan memberikan Beberapa Macam Paradigma Yang ada di Komunikasi Saja ya Paradigma Komunikasi Yang pertama Itu Paradigma Positifis Kemudian Ada paradigma Post-positifis Ada paradigma Konstruktifisme Ada paradigma Interpretif Ada paradigma Kritis Dan juga Ada paradigma Post-modern Nah ini masih baru Paradigma post-modern Ini masih belum Belum banyak Dikenal Masyarakat umum Ya Atau Ilmuwan pada umumnya Tetapi Ini Suatu Terobosan baru Yang diperkenalkan Oleh Ilmuwan-ilmuwan Pakar ilmu komunikasi Yang muncul Di Tahun 2000-an Jadi memang Betul masih Paradigma Baru Oke Untuk Hari ini Pagi hari ini Saya hanya Sharing Sampai disini dulu Untuk Ragam paradigma Nanti Lebih lanjut lagi Akan saya Berikan Atau akan saya Share pada Video yang Akan tentang Silahkan ditunggu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih